Intro Halo Yuzoners, balik lagi di channel Yuzon Kali ini kita kedatangan di dolar maja beberapa tahun yang lalu Dan dulu dia kita kenalnya barengan grupnya Sekarang ternyata dia solo Kita sambut Rafael Hai, hai semuanya Apa kapan? Baik, baik, baik Nah itu pertanyaan-pertanyaan Ada aja Kan setelah si grup yang kemarin smash vakum Terus vokalisnya sendiri-sendiri nih Terus termasuk Rafael Rafael ini kemana aja nih setelah smash vakum Kalo gue sendiri ada aja sih Masih tetep di dunia entertain Waktu itu sempet gue nge-host Terus udah gitu sekarang juga Masih jadi penyiar siaran radio Terus sekarang gue lagi concern untuk bikin solo project ini Karena memang target tahun ini Gue pengen punya satu album atau mini album lah Di akhir tahun 2018 Oke Kata ini ya gue denger ya Yang lain nih mencarnya ke dunia yang di luar musik nih Cuman Rafael yang konsisten musik Sebenernya sih Karena Si Morgan lagi sibuk acting nih Terus yang lain Gue gak tau sih Tapi karena Morgan sempet kesini aja gitu Sebenernya yang di dunia musik banyak sih Bisma pun juga ada singlenya sendiri Oh gitu Terus udah gitu Reiza juga masih di dunia permusikan Tapi dia DJ sekarang Mungkin yang berbeda siapa ya Rangga, Rangga dia lebih ke fashion Dia punya fashion lain sendiri Dia desainer terus udah gitu Ilham, Ilham sekarang udah punya istri Oh selamat ya Iya Paling kecil tapi udah Paling penduk dahulu yang lainnya Paling kecil tapi Dapet pelangkah gak? Dapet pelangkah gak? Dapet pelangkah gak? Kira-kira Gitu-gitu aja sih Oke Apa namanya Berarti sebetulnya Info yang berapa salah dong ya Ternyata Siapa? Rangga masih di musik Elbisma Elbisma masih di musik Elbisma Diki juga pernah punya single Berbarang duet sama Ada personal seven icon Oh oke Dan si Morgan juga Sebetulnya gak jauh dari musiknya Karena dia masih ngisi Soul Red Iya Oh yang aku lihat ya Oke Sekarang kita lang Oh sebentar Ini ada yang menarik nih Ternyata Lo lagi nyiapin Mini album 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 ya Materinya udah dapet semua? Maksudnya udah Kekumpul semua? Materinya Wah masih jauh sih sebenernya Ini pun jadi Yang nyicil lah Single per single Dan mudah-mudahan sih Kalau album itu Sepuluh lagu ya Iya Lagunya bulan-bulan Sembilang bisa lari Ini bulan apanya? Bulan Mei Bulan Mei Masih ada berapa bulan lagi Ya mudah-mudahan lah Bisa mencapai sepuluh album Kalau gak Gak sepuluh pun Kata produser gue Lima jalan lah Gue bikin ini album Oke Semangat dong berarti Semangat semangat Siap Kita tunggu nih berarti Rafael kesini Untuk promo single yang kedua Iya Oke Tapi sebelum ke situ Kita ngomongin dulu lah Single yang pertama Ya kan Boleh cerita dulu gak Si Single Impressy nih Kalau gue denger Itu Nadanya ceria banget Terus Semi-semi EDM lah ya Ya EDM sih sebenernya Rambi sih Rambi Soul Oke Boleh cerita gak Itu lagu tentang apa Terus proses pembuatannya kayak gimana Kenapa itu jadi single pertama Itu lagunya menceritakan tentang Impresi Impresi itu adalah kesan kan Kesan ketika kita Kalau disini sih gue Mengartikannya kesan ketika gue bertemu dengan seseorang gitu Jadi dulu Istilahnya ada yang ngejar-ngejar gue nih cewek Tapi ternyata Kayak Aduh Apaan sih lo Lo Sorry maaf lo Banti ke gue Oke Terus udah gitu Ya pokoknya kita gak bisa Gak bisa Lanjut Untuk berpacaran Masa hari itu Tapi setelah sekian lama Gue bertemu lagi Terus gue Ketemu dia lagi Wah kesan kedua yang setelah Gue tolak saat itu Ternyata Wow sekarang beda banget Ternyata lo sekarang Kayaknya Waduh gue banget Dan akhirnya gue kejar dia dong Oke Kejar dia dan gue Kayak Ngerasa Ah dulu aja dia suka sama gue Pasti gue gampang lah dapetin dia Tapi ternyata gak Oke Itu pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi Iya Hahaha Ketauan Semoga ceweknya nonton nih Aduh Jadi mungkin dia gak tau ternyata Rokalnya ngejar dia gitu ya Iya Kita doakan aja lah Terus Kenapa itu dibiliin jadi single pertama? Dibiliin jadi single pertama Karena memang Sebenernya Sebenernya dulu Sebelum gue pindah ke Sadrack Music ini Gue udah punya 2 single Tapi itu genre nya pop Bener-bener pure pop Itu Apa maksudnya Sama-sama Sama sih temanya percintaan Cuma disini gue harus rebranding lagi Karena gue Akan mengusung musik gue itu di RnB Oke Bener-bener yang pure RnB gitu Meski kalo ada pun lagu Melo kayak sekarang Lagu Fallin ini pun Termasuk lagu yang Agak sedikit balet kan Cuman Gue tetap memasukkan unsur musik Area dubinya gitu Jadi kenapa dipilih imprensi ini Untuk jadi single yang pertama? Karena Ya mewakili Berapa? Mewakili rafael yang baru lah Mewakili rafael yang baru dari segi musik Dari segi Penampilan Ini semua dan lain sebagainya Dari gue Sekarang pun juga Gue nulis lagu pun sendiri Oh oke Jadi Ini beneran representasi lo yang baru ya? Iya 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 Tapi Bukan berarti Maksudnya Ini untuk Kayak Ngilangin image lo yang kemarin Enggak kan? Maksudnya Ini lebih kepada memang Lu Sebagai rafael Secara pribadi kan? Iya Jadi sebetulnya Sebenernya Gue pengen menyuguhkan Apapun yang Kalo di musik ya Apapun yang gue suguhkan Misalnya kalo gue Barengan sama smash Ya Rafaael di smash tuh seperti ini Tapi ketika gue kemarin Masuk label yang Sebelum ini Juga Berbeda dengan smash Dan sekarang di label yang baru pun Gue pengen Gue juga berbeda juga Jadi ada Setiap orang Pendengar musik tuh Kayak Oh si Rafaael tuh sekarang musiknya gini Ada kemajuannya Seperti ini Seperti ini Jadi kalo misalnya sekarang ngeliat Gue bawain lagu Misalnya contohnya Seperti lagu I heart you lagi Kayak Pak ngapain gue dengerin lagu lo Lo sama aja sama Waktu pas lagi di smash Jadi gue pengen ada Perbedaan disitu Tapi bukan berarti Gue meninggalkan Image image gue yang dulu Ketika gue nantipun Gue perform sama smash Ya gue akan jadi Rafaael smash Gitu Tapi emang ini Identitas lo secara jujur ya Bahwa musik lo yang sekarang ini RnB emang musik yang Paling gue suka sih Dari dulu Gue sangat 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 suka dengerin lagu-lagu RnB Kayak boys to make Dan yang paling bener-bener gue dengerin tuh Gue aduh ngefans banget sama Justin Timberlake Justin Timberlake Dan dia basically Basically dia kan boy band juga dulunya And sing ya Hmm Istilahnya dia megang banget Waktu pas lagi di ensing Dan ketika dia Memutusan untuk bersolo karir pun Gila men Dia udah umurnya segitu Tapi Lo liat pas lagi di Super Bowl kemarin kan Wah itu seru luar biasa sih Gue aja Yang Maksudnya umurnya jauh Di bawah dia Kayak What? Dia bisa-bisa kayak gitu Gue Gimana sih Kayaknya dia masih kukir ya Parah Si Justin ya Iya 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 Ya gue liat sih Bang dia semakin natang ya Betul 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 Memang jadi Itu salah satu motivasi gue yang kayak Gue harus bisa sih Gue harus bisa gitu Maksudnya Dengan atau tanpa Grup gue juga gue harus bisa Oke Bisa lah Amin Amin Oke Nah Kita sekarang masuk ke yang single kedua nya Apa yang Si Pauline Ini gue Jujur ya Itu abis denger si Impresi Terus ke Pauline Itu kayak jelek gitu ya Karena Si Impresi Apa namanya Update banget Terus si Pauline Ya kalau gue baca dari materi yang kalian kirimkan gue bahwa ini terdengar lebih dark gitu Ya Dan Apa namanya Katanya ini Raphael banget Ya kan Raphael banget nya dari mana? Dari segi musik atau dari segi? Nah itu yang perlu gue tanya yang lu sebetulnya Kalau dari segi musik memang iya ini gue banget Gue Jadi Setelah Impresi itu rilis Beberapa bulan kemudian kan gue Harus workshop lagi sama produser gue Terus dia tanya Lagu selanjutnya pengennya seperti apa sih? Terus gue bilang Kayaknya gue pengen yang agak sedikit balet Tapi cuman Tetap gue pengen ada R&B nya Sebalet apapun Sesedih apapun Tapi Hati kemas tetap R&B nya tetap ada gitu Dan kalau segi liriknya pun itu memang itu adalah pengharaman pribadi juga Oke lagi-lagi pengharaman pribadi Dan lu yang bikin ya? Iya Liriknya sebenernya gue yang bikin cuman untuk mentranslate adalah guru vokal Vokal coach gue yang translate gue cerita sama dia Karena Karena jujur gue kayak untuk memasukkan lirik ke notasi-notasi itu memang belum Belong hatam lah ya Karena kalau misalnya gue kayak memaksakan Takutnya di denger sama orang gak enak Jadi gue mempercayakan kepada vokal coach gue untuk kayak Eh gue pengennya bikin liriknya seperti ini Seperti ini dan seperti ini Ntar dia yang merealisasikan ya ke lagu itu Mengaplikasikan ya ke lagu itu Oke kalau ini pengalaman pribadi Ini lanjutannya impresi bukan? Maksudnya apakah ini? Beda Hahaha Beda sih ini beda Beda orangnya Kalau untuk Falling ini Gue mau nanya nih Kalau misalnya lu denger Udah denger Falling lu? Udah Dan menurut lu ini lagunya tentang apa sih? Apa ya? Kalau gue denger sih kayak lu kebalikannya impresi ya? Apa bawa Hmm Apa jatuh cintakah? Apa Ada yang gila sering tuh ya? Hahaha Ya dibocor Oke Berarti kalau itu bener Tapi Yang gue salatin sih sebetulnya Dari musiknya memang kayak keliatannya Beda banget itu bawa Dari Brazil lalu ke Falling Jadi kayak Kalau gue liat Jujur mungkin Tapi Ada Apa ya? Ada sesuatu yang pengen lu sampaikan ke penggemar lu Bahwa gue juga bisa nyanyi Seperti ini loh gitu Iya memang Memang Yang gue pengen subuhin disini Ya Orang-orang tuh memang udah melekat banget Kalau Rafael itu Sangat cocok untuk menyanyikan lagu ballet sebenernya Ya oke oke Gue akan Akan Apa? Ngikutin apa? Saran dari semua pendengar Gue akan bikin lagu ballet Tapi tetep Gue pengen ada R&B nya Meskipun ada Meskipun ada R&B tuh gak selalu Didengarnya Have fun juga Gitu kan Dan ketika di Falling ini Setelah Falling ini jadi Gue tanya ke temen-temen gue Ke semua orang Lu dapet gak sih Sedihnya? Sedih men Gue denger lagu sedih banget Apalagi pas bagian rev Padahal di rev itu beat R&B nya baru keluar di rev itu kan Iya Jadi mereka kayak Ya Ya mungkin Ya gue kayak Surprise buat mereka juga Ya surprise Ya gue sedih men Dengerin Karena memang ceritanya kan Ini adalah Falling itu jatuh cinta sebenernya Tapi jatuh cinta pada orang yang salah Jatuh cinta pada orang Bukan Jatuh cinta pada orang Gue yang udah punya pasangan Oke 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 Gue udah punya pasangan Gue udah punya pacar Tapi gue jatuh cinta sama orang baru Yang ternyata Orang baru ini tuh Memberikan apa yang pacar gue gak memberikan Oh gue Gitu jadi kayak Gue ceritanya udah pacaran lama nih Sama pacar gue Kayak udah hambar aja gitu Sedangkan Gue tipikal orang yang pengen Maintain Hubungan itu dari awal sama akhir tuh Harus tetep sama Kayak awal pacaran Tapi ternyata Pacar gue sibuk dengan kerjaannya Sibuk dengan temen-temannya Ada satu sosok wanita baru yang dateng Dia bisa Ngasih Kayak Perhatian ke gue Even kayak Gimana kerjaan lo gitu Akhirnya gue jatuh cinta Tapi disitu gue merasa Bersalah juga Gue punya pacar kan gitu Oke oke Gue sedih banget nih Gue sedih banget Kenapa Harus dia yang Memberikan itu Padahal yang Gue inginkan adalah Dari pacar gue Jadi gue bikin Lagu ini sesedih itu Ya karena Gimana ya perasaan Iya Bergelut dengan perasaan yang Ya ya Dan lo pengen pendengar lo tuh Ngerasain apa yang merasakan Betul Tapi gue bukan Dukung orang untuk selingkuh ya Iya Dari sini lo ngasih tau Bahwa sebetulnya Setiap orang boleh jatuh cinta Kalaupun itu salah Tapi lo harus Komitmen dong Iya Dan Gue mau Sampaiin lagi Jadi jangan setiap Jangan setiap Ada orang yang selingkuh Terus lo just bahwa Orang yang selingkuh itu salah Kenapa orang selingkuh pasti ada reasonnya dong Kayak seperti tadi yang ngomongin gitu Jadi ya mungkin Ya lebih introspeksi Kenapa lo bisa diselingkuhin Oke Iya kan Oke Kenapa lo bisa diselingkuhin Kenapa Kenapa pacar lo bisa diselingkuhin Itu Lo kenapa Jadi lo harus tanya pada diri sendiri Jangan langsung Lo selingkuh ya Ini kurang apa sih gue gini Iya iya Lu ngaca dong Lu kurang apa Lu pikir Lu kurang apa Kenapa gue bisa diselingkuh Kalau lo baik-baik aja Gue pun ngerakan Jadi ada pesan moral Iya 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 Makanya gue pikir kalau Kalau dark itu Gue kebayang Harry Menson gitu ya Gak banget gitu ya Gak banget gitu ya Ya mungkin Ya dark disini ya Ya gloomy itu sih Udah nyaman solo Kan sekarang kan Terus kira-kira proyek solonya Mari kemana ini Maksud gue gini Kita balik lagi ke bawah Lo masih Bagian dari keluarga SMS Ya setuju Terus Tapi Lo nyaman di solo Itu Rencana kedepan kayak apa? Rencana kedepan sih sebenernya Ya itu Solo Solo proyek gue akan tetep berjalan Karena gue disupport dengan Produser yang sangat Mengerti gue banget Sadrak Lukas ini tuh bener-bener yang kayak Dia gak Gue gabung Maksudnya gue bekerja sama sama Sadrak Lukas ini Gak ada tekanan sama sekali Jadi kayak Biasanya kan kalau misalnya Gue gabung di label apa Kayak Lo harus Pokoknya targetnya Harus Tapi kalau dia kayak Santai aja lah Cocok Kita kerjain aja Maksudnya Gue juga pengen Lo gabung sama gue Gak cuma Disuguhin lagu ini Lo nyanyi Udah gitu Tapi gue pengen Lo tulis lagu lo Terus Kalau misalnya Gue bilang Gue gak peden tulis lagu Karena gue gak peden Tenang aja Gue bisa jagain Kalau misalnya ternyata Emang gak enak Dia denger Ntar gue akan benerin Jadi Gue sangat-sangat nyaman sekali Bekerja dengan Sadrak Lukas ini Dan Ya mudah-mudahan Dengan Kenyamanan ini Ya Project solo gue Akan terus berjalan Karena memang cerita-cerita gue Dari dulu gue pengen punya satu Enggak satu album sih ya Banyak album Banyak album solo sebenernya Tapi Untuk satu album ini Mudah-mudahan Dan Gue sama Sadrak Lukas ini Bisa bikin satu Project yang Memang Gue banget Dan Disupport Pake Sadrak Lukas ini Tapi tetep aja Ya Smash itu Gue gak bisa Gak bisa dipungkiri bahwa Gue ada saat ini pun Karena Smash Oke Jadi Smash pun Gue gak akan pernah Meninggalkan Smash Karena Smash itu adalah Apa ya Rumah buat gue Sebenernya Oke Menarik Ketika lo nyebut Sadrak Lukas Boleh tanya Pertama kali lo ketemu Sadrak Lukas itu Gimana dan Apa sih namanya Sejarahnya kayak apa sih Akhirnya sampai Kalian bisa Klik dan Jadi sebetulnya Sadrak Lukas itu adalah Teman dari Vokal Coach gue Waktu gue di Bandung Udah lama banget sih sebenernya Namanya Denny Zeti Denny Zeti itu tuh yang Lirik lagunya Fallin ini Oke Jadi mereka berteman Terus ibu itu Akhirnya Akhirnya Manager gue juga Ada relasi dengan Mereka semua Terus udah gitu Kenalan Dan akhirnya Manager gue pacaran Ternyata Sama producer gue Oke Adap nih Ya Adap nih Tapi ini gak Ini loh Gak apa namanya Gak KKN ya Gak KKN Gak KKN emang Jadi Sadrak tau bahwa Manager gue pegang gue Dan Manager gue Menyampaikan bahwa Rafael itu sebenernya Passionnya Dinyanyi gitu Kalo misalnya Lu bisa Support Rafael untuk Bisa Mewunjudkan impiannya Ya why not gitu Dan ternyata Dari Sadrak Lukas sendiri Kayak Selalu kalo misalnya gue Perform Dia ikut Dia liat gue Seperti apa gitu Dia liat background gue Dari zaman dulu gue Memperjuangkan Gue pengen bisa Sampai ke titik ini tuh Seperti apa Akhirnya Kita duduk bareng Kita cari solusinya Dan Akhirnya dia mau Untuk bikin proyek ini Gitu lah Oke Dan Next Mini album ya Mini album Dan Sadrak Lukas ini Gue sih Sangat salut sekali Dia musisi yang luar biasa sih Dia musisi yang bener-bener yang Bekerja dengan tulus Bekerja dengan Apa ya Dengan Dengan sepenuh hati Gak pernah Gak pernah Gak pernah Setengah hati lah Ya sekarang kesuksesan dari Payong Teddu Yang terakhir Akad pun itu kan berkat dia Musik director dari Payong Teddu Adalah Sadrak Lukas Dan sekarang Pusakata pun juga Berjalan bersama Sadrak Lukas Gitu Jadi Gue sangat bersyukur lah Bisa bekerja sama-sama Sadrak Dan lu bersyukur Punya manager yang pacaran sama Sadrak Lukas Iya Pokoknya nanti suruh Ditekan-tekan aja Hehehe 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 Itu ceritanya yang berkenalan gue sama Sadrak Oke Terus gini Ketika lu solo ini pertama kali Pegemar lu tuh Ini gak Banyak yang komen gak? Maksud gue gini Pasti akan ada yang komen Negatif atau positif gitu ya Pasti Pasti ada sih Setiap orang mungkin Kalau yang mengeluarkan karya Pasti ada program kuatral Jadi ketika gue untuk memutuskan solo kali sendiri Bukan gue doang Tapi Semua personal dari Smash pun Ada yang Support Ada yang Kecewa Kenapa kita harus jalan masing-masing Tapi memang Smash pun itu Kita kontrak sebenernya cuma 3 tahun Dari 2010 2011 2012 2013 2014 Itu memang kontrak kita udah berakhir harusnya Tapi ketika 2014 ini Kita kontrak sudah berakhir Kita berenam duduk Kebetulan kok Kita berenam duduk Kita ngomong Kita mau dibawa kemana nih Maksudnya kita Udahan aja Mau bubar dengan karya kita masing-masing Atau gimana Tapi karena Keantusiasan Smash Bless yang luar biasa Jadi kita Oke kita komitmen Smash akan tetap ada Sampai kapanpun Event itu Kita sibuk dengan masing-masing Tapi Smash harus tetap ada Dan Kalau bisa Kita akan Bisa ngumpul lagi Bareng lagi Bikin satu karya Dan itu Si Yang kita impi-impikan Sampai sekarang Juga pengen bikin satu karya lagi Untuk Smash Blast ini Tapi Dengan kita Karir masing-masing Smash Blast tetap support kita kok Oh gitu ya Oke Mereka luar biasa sih Militan ya Mereka sama kalian ya Sangat militan Sangat militan Jadi Satu-satunya Bukannya menyombong ya Bukannya menyombong Satu-satunya fanbase yang Pernah dapetin 3 awards ya Kalau gak salah Ada satu acara musik yang bikin Awards fanbase terbaik Tuh Smash Blast berkali-kali menang sih Weee Gak lah kalian yang Prosesnya Prosesnya Oke oke nah Ini pertanyaan terakhir nih ya Ya Ini mungkin spoiler kali ya Kira-kira Gua mau tau Setelah Falling Lo lagi ngergain single yang lainnya gak? Atau memang Lagi ngumpulin Ngumpulin materi Atau Next projectnya malah main film Sekarang Kemarin setelah rilis Falling pun Gua udah mulai workshop lagi Untuk single berikutnya Dan yang rencananya Akan dikeluarkan setelah Bulan Setelah Hari pembara nanti Temanya seperti apa Musiknya seperti apa Kita masih tetep Kayak Lagi ini Lagi berantem nih sama sadrak Oke Gua pengennya gini Gua pengennya gini Tapi gua gak suka gini Lagi Masih di tahap itu Belum masuk Untuk masuk bikin Kayak notasi seperti apa Cuman Memang Jadi kita gak Gak pernah ada jeda Untuk selalu workshop Workshop Karena memang target Kita itu kan Akhir tahun ini Punya album Katahal Adabub Betul Ke intra Kek 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 Terima kasih telah menonton